Intro Assalamualaikum sahabat salihah Masih dalam suasana tahun yang baru nih Siapa diantara kamu yang punya resolusi untuk membangun usaha di tahun ini Untuk mewujudkan resolusi ini Banyak cara yang bisa dilakukan sahabat salihah dalam merintis usaha Dengan melakukan berbagai macam kegiatan Bisa dari membuat kue Berdagang Atau bisa juga dengan ikut beragam kelas menjahit Untuk menghasilkan kerajinan kreatif dan juga unik Seperti di Moswell Moswell ini merupakan salah satu pusat pelatihan kerajinan tangan Yang mengajarkan seni jahitan kreatif Uniknya bahan yang digunakan untuk menjahit disini Sebagian besarnya adalah kain-kain bekas Atau yang biasa dikenal dengan nama kain perca Sahabat salihah bisa memanfaatkan kain yang sudah tidak terpakai menjadi suatu karya Misalnya ada tas, sarung bantal kursi, hiasan dinding, bed cover, pakaian, perlengkapan sholat, karpet, jam dinding dan masih banyak lagi Biasanya untuk membuat kreasi ini Para peserta bisa mencapiskan waktu sekitar 1-2 bulan Tetapi tergantung dari kemampuan para pesertanya ya Buat yang berminat mengikuti kursus di Moswell Sahabat salihah bisa memilih dua jenis member Jadi untuk peserta atau untuk ibu-ibu di luar yang mau menjadi member di Moswell Kami memang menyediakan paket yang didalamnya termasuk mesin jahit dan peralatan Tetapi belum mau mesin jahit mereka boleh ikut kursusnya satu per satu Jadi setiap proyek selesai Jadi tidak terikat Kalau ikut paket yang beserta mesin jahit Mereka dapat fasilitas kemudahan belajar secara fleksibel selama 13 bulan Gak perlu khawatir kalau sahabat salihah belum pernah mengoperasikan mesin jahit Karena untuk pemula akan diajarkan fungsi mesin jahit secara basic dulu Untuk membiasakan peserta menggunakan mesin jahit Setelah lancar baru deh masuk ke tingkat proyek atau membuat suatu karya Seperti proyek backframe aplikasi bunga 3 dimensi Yang akan diajarkan oleh Mary selaku trainer di Moswell ini Untuk sahabat salihah yang ingin berkarya Pada 2018 ini Moswell akan mengadakan workshop backframe bunga 3D Bahan-bahan yang akan kita gunakan pada proyek tersebut adalah Yang pertama ini frame Benang hias seperti ini Bahan katun, katun gradasi Ini bahan satin Atau sejenisnya Dakron, dakron yang ada lem Satu perangkat mesin bordir untuk menjahit bagian bunganya Tapi kali ini Untuk memudahkan Kita menjahit bunga dengan menggunakan Mesin bordir ini Karena mesin ini otomatis Jadi kita hanya pasang pemidangan di tempat yang sudah ada Kemudian Kita susun bahan Sesuai dengan Teknik bunga 3D Yaitu kita letakkan dakron yang ada lemnya Di atas pemidangan sini Baru letakkan kain batik bali atau kain katun yang gradasi Seperti ini Langkah pertama yang akan dikerjakan oleh mesin bordir ini Akan jahit urat-urat daunnya terlebih dahulu Sambil menunggu mesin ini mengerjakan bunga Kita bisa mengerjakan bagian badan tasnya Untuk badan tas terdiri dari 3 lapis kain Yang pertama Kain satin atau sejenisnya Ini kita perlu 2 keping Dan yang kedua Kita perlu dakron 1 keping Jadi ada 3 lapisan Nah ini kain yang sudah dipotong Sesuai pola Kita letak di atas dakron Bagian dakron yang mengkilap Bertemu dengan bagian belakang kain Supaya nanti waktu disetrika Langsung nempel di kain Nah setelah digunting seperti ini Ditempel Sudah menempel Kita jahit bagian sisi keliling Kemudian sisakan lubang Untuk diterbalikan Baru kita pasang ke bagian Frame nya Silanya akan jadi seperti ini Jadi kita menempelkan Bahan utama ke frame Dengan menggunakan jahit tangan Di bagian lubang yang memang Sudah tersedia di frame nya ini Setelah mesin ini selesai Menjahit bagian urat daun Kita letakkan kain di atas Urat daun tersebut Dengan bagian depan kain Bertemu bagian depan kain Caranya letakkan seperti ini Dia akan bertemu Kemudian Jahit step berikutnya Jahit berbentuk kelopak bunga Seperti ini Ini adalah kelopak bunga Yang sudah siap Dijahit Akan jadi seperti ini Kemudian Ini kita gunting Besihkan kertas Yang tadi Untuk lapisan bordir Supaya hasil bunganya Tidak kaku Kemudian kita tipiskan Bagian dakron Di Tepi kampu Supaya kita Mendapatkan Bentuk bunga Yang fleksibel Jadi ditipiskan Kampu yang dakronnya Saja Seperti ini Nanti hasilnya Akan jadi seperti ini Satu kelopak Begini Kalau keempat Kalau keempat-empatnya sudah siap Dia akan jadi seperti ini Dia rangkai jadi satu Setelah bunga siap Kita tempel menggunakan jahit tangan Dengan teknik som Selain bunga Kita juga boleh menambahkan Benang hias Jahit sekali dengan bunga Jadi seperti ini Nah ini Tasnya sudah selesai Jadi tadi bunganya Sudah kita tempelkan Kalau kita mau lebih Berkreasi lagi Kita boleh Tambahkan hiasan-hiasan Pada bagian tas ini Contohnya seperti ini Kita boleh tambahkan Manik-manik Kemudian Boleh tambahkan daun Seperti ini Kemudian bagian tangkainya Menggunakan Selang transparan Dan dihiaskan Dengan bunga Untuk sahabat saliha Yang penasaran Ingin mencoba Membuat tas seperti ini Bisa datang langsung Ke pusat latihan kami Bagaimana sahabat saliha Tertarik untuk mengikuti Dan merealisasikan Resolusi pertama kamu Di tahun ini Memulai bisnis Dengan hasil kreativitasmu sendiri Yang masih merasa mindar Karena belum punya basic menjahit Ada satu tips nih Dari trainer di Moaswell Yang tidak ada pengalaman sama sekali Yang penting Bersabar Dan tekun belajar Kali ini saliha berkesempatan Untuk mengikuti Kegiatan rutin komunitas Sedekah Ngidar Seperti apa ya Keseruannya Terima kasih telah menonton